Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang dahulu Selam Sehat semua aku menakl döp ini saya atasizehoanali bisa dipanggil Fatir ya buat teman-teman semua dari Bene Provinsi Lampung kita siang hari ini ketemu dengan tamu-tamu ataupun toko tokoh-tokoh ya di provinsi聽urai kampung yang luar biasa ini dengan saya ada dokter Zam�� selaku relawan penggiat penggiat anti narkoba di provinsi Lampung penggiat kita dokter Jami gak sendiri ternyata juga bahwa orang yang gak begitu fantastis lah menurut saya kenapa fantastis selampung ini siapa sih gak kenal beliau bahkan se indonesia se indonesia gak pasti kenal dengan beliau ini ada dengan kita abang Andika Maisang orang biasa orang biasa tapi luar biasa bambang tampan bawang tampan tapi memang sekarang kayaknya udah fresh banget loh beneran deh dibanding dulu ya kan udah move kayaknya luar biasa nah kemudian kita hari ini mau ngomongin sedikit mengenai masalah ya namanya BNN ya pasti gak jauh-jauh dari narkoba tapi harapannya kita siang hari ini kita mengenai masalah narkoba untuk mengajak masyarakat provinsi Lampung ini khususnya bisa berhenti nih dari penyalahguna narkoba dengan sekarang kita angkap prevalensi kita 0,9% 31.811 bang sekarang penyalahguna narkoba di provinsi Lampung keren loh nih ya bisa dibilang keren ya apalagi kalau menurut datanya kan provinsi Lampung kalau dulunya cuma wilayah transit doang ternyata sekarang itu jadi gudang fenomena kayak gini nih yang kita harus tangkap kemudian kita bisa apa sih masyarakat yang bisa dilakukan sama-sama sehingganya masalah narkoba ini bisa berhenti atau pun ya minimal bersih lah ya sehingga gak ada penggunaan yang baru lagi dan orang yang sudah menggunakan bisa kembali relapse sama Abang Ndika ini ya mau gak mau suka tidak suka tapi ternyata punya pengalaman buruk juga ya bang ya dengan narkoba ini kalau buruk tuh masih bisa dibenerin gak ya tapi kalau pahit agak sulit jadi menurut saya buruk dan pahit buruk dan pahit ya bergabung ya kalau buruk tuh masih bisa dibenerin agak bagus pasti tapi kalau pahit tampau kan jauh bener-bener mengalami mengalami mendalami kira-kira kapan waktu itu makainya tuh? saya makai sudah berhenti sudah steril sudah 8 tahun jadi kalau ada ketemu temen woy gue juga udah berhenti berapa lama? 1 tahun? gak mungkin karena 1 tahun itu masih rentan oh masih relapse pengen makai lagi lewat dulu dari pas 5 tahun maka baru percaya gue lalu sudah berhenti narkoba bayangnya narkoba itu bukan 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun sebenernya sumur hidup itu perasaan dia yang dinamakan sugesti tapi kalau dia bener-bener berubah lewat dari 5 tahun menurut saya sudah lewat dari masa itu saya menyatakan bersih dan Abang Ndika termasuk sudah lewat itu 8 tahun ya karena saya sudah pernah jajal pada saat itu 2 tahun 3 tahun pakai lagi oh ternyata kembali relapse juga pernah ya pakai lagi saya sudah 2 tahun 3 tahun gak pakai ketemu temen pakai lagi gitu jadi balik lagi ke diri kita kalau ngerasa badan kita gak bersih kembali kita kan sakit orang sakit kemana sih ke dokter pasti gitu jadi kembali lah ke dokter yang bener maka kita tahu penyakitnya apa kalau kita sakit kita gak ke dokter kita gak tahu sakitnya apa kayak Ndika kemarin sakit gitu gak akan tahu gue sakitnya apa gitu gue konsul sama kakak gue akan jemini gitu dengan berat hati gue nerima penyakit gue itu alhamdulillah gue sehat sekarang dan sekarang sembuh atau sembuh iya sembuh alhamdulillah sebagian separuh hidup gue selamat gak kira kanjeng ini gitu jadi kanjeng ini termasuk orang yang sangat-sangat gue gak ngerti lagi adik kesayangan kakak kesayangan karena banyak pengabdian sosial orang baik jadi kanjengnya jadi kanjengnya sayang karena adik adik ini banyak melakukan kegiatan sosial sih ya gak deh sama sebenernya kanjeng juga gitu waktu ada gempa tsunami di apa aku udah berani diri disana eh ternyata kanjeng juga udah jadi relawan disana udah duluan malah ya perasaan ngerasa bangga kan oh gue harus berdiri sampai temen-temen termasuk adalah selebgram ngomong ngapain lu bawa-bawa waktu ke sana gue bilang kalo hati kita gak tergerak itu orang mampung suatu saat akan terjadi kan tempat keluarga lu jadi saya berangkat ternyata udah ada kanjeng aduh tapi kalo ketemu kanjeng ini awalnya gimana ceritanya ketemu kanjeng ya sebenernya bahas iya ngobrol-ngobrol masalah narkoba nyambung oh gitu dulu rehab dimana bang? saya di Benen di Lido saya disana hampir 6 bulan oh iya program yang 6 bulannya dan itu selesai sampai jadi on-chair jadi saya bebas karena narkoba saya ngerasa maaf ya ini yang tersindir maksudnya penjara itu bukan tempat saya menurut saya oke kalo saya punya pemikiran beda di penjara disitu banyak ada bandar ada pemakai ada kurir ada pemasok jadi menurut saya yang bisa dirubah dalam diri saya apa? yang saya dapet dari situ apa? menurut saya gak dapet apa-apa cuma dikurung gak boleh keluar itu doang kalo itu masih bebas menurut saya tapi ketika saya keluar saya meranikan diri saya belum siap ke masyarakat akhirnya saya ke BNN berangkat ke BNN saya ke Lido dan saya karena saya sudah steril dimasukin ke detox saya pikir nih ngapain saya masuk detox orang udah steril orang udah steril saya udah sembuh gitu kan cuma saya ikutin peraturan prosedur yang ada alhamdulillah maka paham gitu programnya bisa selesai tapi motivasi awalnya sebenarnya apa sih? motivasi awal motivasi awal sebenarnya flashback obrolan saya saya orang sakit oke saya ini korban loh saya korban kejahatan narkoba kenapa saya orang ditempatin penjara? iya begitupun orang saat ini di dalam penjara saya saya yakin dari 100% 75% dia keluar gak akan tobat pakai lagi kalau dipakai lagi ya? iya 25% mungkin tobat tapi 75% seberapa besar lembaga pemasyarakatan itu untuk berubah ya? menurut saya orang pemakai itu harus diobatin oke ya itu satu yang kedua seorang bandar itu mungkin harus di penjara itu tempatnya bandar bukan tempat kalau orang ini pengennya bandar-bandar diapain sih? bandar sebenarnya kita ini ya lah ya hukum itu kan macam-macam ada yang bertoleransi ada yang gak ada yang gak ada toleransi kalau menurut saya mendingan bandar mah mati aja kali ya oke iya karena kalau gak mati bahaya besok anak gue dipakai gitu kita bersyukurnya kan sekarang di pemerintah Indonesia ada undang-undang 35 tahun 2009 itu ya kan yang mana bandar narkoba ternyata minimal 4 tahun kemudian maksimal sampai hukuman mati mudah-mudahan juga terus diterapkan kita kan takutnya gak diterapkan pastinya dong kita sebagai masyarakat gak pengganti pemimpin biasanya ganti juga undang-undangnya gitu ya kita harus kita pahamin juga maksudnya saya membuatnya ya mudah-mudahan itu tetap diterapkan mau siapa pemimpinnya gelap karena narkoba ini gak pandang bulu mas menurut saya bupati juga ada yang pake anggota dewan juga pake masyarakat wah lumrah menurutnya jadi menurut saya siapa pun penggantinya pemimpinnya gelap tetap undang-undang yang sudah ada tetap harus diterapin bener-bener jangan dirubah udah lah ada toleransi sumber hidup aja ngaco kalau Bang Adika ngeliat ya di Provinsi Lampung terutama kan Bang Adika besar di Provinsi Lampung di Bandar Lampung fenomena narkoba di lingkungan sekitar Bang Adika itu gimana sih? di Bandar Lampung Bandar Lampung ini keren kerennya kerennya itu semakin banyak yang pake dia omong keren itu padahal bego style gaya hidup itu pasti kayak dulu saya kan orang ratu lagi di belakang ratu lagi transaksi pinggir jalan oke oke bro oke ukur tadi kemurut ini jalan dia orang miskin gitu loh, hidupannya gue yang kaya miskin lu orang miskin mau jadi apa? karena menurut saya, saya punya tekad yang kuat kenapa saya berubah, saya punya tekad ini gak ada orang sukses dilandasi dengan narkoba saya belum pernah liat, orang itu sukses karena narkoba, wow keren banget, narasumbernya mana saya mau ngomong karena saya berpikirnya gini sempat berpikir ego ya orang yang hebat itu orang yang banyak uang menurut saya gak ada orang hebat lu, bandar narkoba hebat enggak saya mikir egonya gitu, orang yang banyak uang itu orang hebat menurut saya bukan orang bandar narkoba apa sih yang lu gemari dari narkoba? gak bisa tidur cerdas, pinter atau tidur deg-degan ketakutan cemas dia pasti orang habis pake, fresh pikirnya yang smart, hari itu pada saat dia sedang pakai ketika dopingnya sudah mau habis cemas sama orang takut, minder takut sama polisi denger nada-nada keras parno, ngapain itu salah satu dampaknya menurut saya itu lah yang saya bilang kalau orang cuma sekedar memberi solusi gampang karena dia tidak pernah terjun ke dunia itu kalau saya bener-bener terjun kalau cuma sekedar ngomong semua orang bisa ngomong kalau yang ngomong dokter wajar menurut saya dokter mengerti, pasiennya sakit nah ini orang ngalamin belum pernah, dokter bukan ya narkoba itu bahaya kan lucu sih jadi cari narasumber itu yang bener maksudnya yang bener-bener pernah mengalami maksudnya di dunia gak minimal dia ada pengalaman yang saya lihat itu di Lampung ini semakin parah karena satu tahun yang lalu kan ada tetangga diga itu anak SMP kelas 1 kelas 1 bayangin kelas 1 SMP sudah doyan pakai narkoba jenis sabu ini yang saya khawatirkan kalau kita sebagai masyarakat tidak memberitahukan kepolisian ataupun babin mas yang mengerti ini bahayanya besok kelas 1 SMP ini gak ketangkep-tangkep sampai SMA jadi bandar anak kita yang baru tumbuh diracunin juga itu bayangnya disitu apa yang dia alami nanti ketika dia dewasa hidup secara idiot atau mati total itu aja dampak dari narkoba itu itu bego idiot dan memang bener ya ternyata kalau pakai narkoba itu dosisnya selalu meningkat bener gak sih? oh iya jadi porsi makan kalau gak dipakai olahraga dia terus meningkat oke iya sama kayak narkoba misalnya sorry ada sebuah ganja ganja itu gue pakai itu biasanya cuma nempat isep rolling 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 oh join join rolling nah besoknya pakai sebatang sendiri-sendiri dan seterusnya terus pakai dua pakai tiga begitu pun sabu menurut saya baru bisa nendang di badan kita karena itu karena kekebalan tubuhnya baal membuat dia ya gimana gak ada yang nyetop juga jadi terus terus sama kayak orang pemakai dari pakai gak ketangkep gak ketangkep rugi juga gue pakai besok-besok gue jadi bandar deh biar agak dapat untung pakai juga bebas itu pikirannya pasti iya betul bener gimana dokter jam nih bener gak sih nama abang mendika ini iya betul jadi narkoba sendiri kan narkotika skotropika dan zat adiktif lainnya oke itu yang masyarakat harus pahami ya betul tidak ada narkoba membuat suatu prestasi narkoba endingnya 4 gila bodoh ya tol ya kemudian masuk penjara atau mati sia-sia hanya 4 ini jadi 4 ini dampak dari narkoba kalau generasi muda masih pingin punya masa depan yang luar biasa ke depan maka jangan sedikitpun didekati ataupun mendekati narkoba karena tadi 4 dampak ini akan terjadi bodoh udah pernah rasanya deh alhamdulillah adik saya move on cepet perasaan kayak bego aja diliat orang iya kayaknya ketau-tau wah kita happy orang yang lewat gila nih orang iya perasaan gila karena kita punya semacam perbedaan perset iya insting ya insting terus begitu kita normal sekarang ngeliat temen yang begitu berarti gue dulu begitu begonya keterlaluan gini gitu kan iya iya tapi itu gue dulu ya parah gue berarti dulu gitu gitu jadi menurut saya pandangannya adalah kalau orang yang sudah pakai saat ini berhenti karena bahaya 4 tadi yang dijelasin sama kanjeng ya sama dokter zam gitu itu harus dipahami 4 itu tadi ya itu yang pertama yang kedua adalah hidup normal itu enak enak banget bangun tidur tuh kayaknya wah gitu seger banget karena kan banyaknya narkoba ini kita gak tidur itu yang bahaya gak tidur gak tidur gak tidur tetep mati gue pernah gak tidur satu malam aja besoknya kayaknya sebelum nanget gue dulu pernah seminggu gak tidur gara-gara pakai itu narkoba seminggu? iya tapi yang berduyul kan akhirnya iya begitu pakai wah udah mau turun nih dosisnya jadi saya pakai lagi wah bahaya kalau turun bahaya nih pakai lagi pakai lagi jadi gak tidur-tidur jadi kayak zombie mata itu bayang lagi begitu bangun jalan nabrak ke Selandung kayak orang lanus jadi orang yang pandang kita wah keren bukan keren bego itu mah itu yang ngomong keren kan karena sesama kita pakai coba orang normal dihadirin ketemu anak yang edik pasti ada aja yang ginilah semua orang tuh minder takut lihat orang ya kayak nyinging menurut saya kayak tergiling yang melihat orang itu langsung yang menutup diri kalau gak ada ini gak menutup diri gitu gitu sih nah kebetulan kan kita Benin Provinsi Lampung ini punya layanan klinik rehabilitasi ya kira-kira boleh gak sih abang ajak orang-orang di luar sana yang memang sekarang ini masih pakai narkoba yang kata menurut abang Nandika tadi dan menurut dokter jam juga terlihat narkoba itu gak ada baiknya buat kita ya kan nah kira-kira buat abang Nandika minta tolong nih kira-kira ajak dong orang-orang yang sekarang ini masih pakai untuk bisa ikut rehab kita loh kita Provinsi Lampung Alhamdulillah ada kalau dulu abang Nandika jauh-jauh ke Lido Bogor sekarang kita udah ada bang di Kalianda iya namanya loka rehabilitasi kalian gak sama karena fasilitas pemerintah gratis itu ternyata bang tinggal orang datang dapat fasilitas rehabilitasi mungkin kalau abang Nandika bisa ngomong ke masyarakat sana yang masih pakai kami minta tolong bantuannya kalau saya maksudnya gini saya jelasin ya kalau teman-teman sekarang yang lagi pakai berhenti karena bakalan tahu endingnya masuk penjara kalau gak idiot kalau yang sudah pakai berhenti kalau yang belum pakai jangan coba-coba karena narkoba bukan untuk coba-coba sekali pakai pakai lagi gitu sih kalau gue simple itu aja sesimpel itu gue bicaranya sebenarnya pemikiran sesimpel itu bicara sesimpel itu tapi maknanya sangat luar biasa jadi buat teman-teman pengen Provinsi Lampung nih dari kata-kata bang Nandika tadi walaupun sedikit itu tadi itu kita bisa menyimpulkan kok sebenarnya apa sih alfo itu simple kan kalau sudah pakai berhenti yang belum pakai jangan dicoba pakai karena kalau udah nyoba jalan terus ketagihan karena ternyata pada waktu pakai narkoba itu enak gak sih kalau pertama kali kenal enak makanya ketagihan jadi jangan pernah nyoba biar gak ketagihan sekali dua kali tiga kali ini intanya bego enak waduh ini yang dibilang enak karena masuk penjara kita sekarang ini baru perganti pimpinan beliau menyatakan war on drugs perang terhadap narkoba dan menurut dokter Zam sendiri makna perang itu apakah memang kita harus berperang kayak perang dunia 1 perang dunia 2 atau kita lawan pejajah atau gak sih masalah narkoba ini jadi masalah narkoba ini tanggung jawab seluruh masyarakat bukan hanya BNN bukan hanya peperintah tapi masyarakat karena masyarakat dari situlah generasi-generasi bangsa kita tercinta dan narkoba ini penghancur generasi bangsa ke depan narkoba memutus masa depan narkoba akan menjadikan generasi-generasi kita besok generasi yang tidak layak bisa menjadi pemimpin ke depan oleh sebab itu war on drugs hari ini yang dicanangkan pemerintah itu merupakan war on drugs untuk seluruh masyarakat jadi intinya adalah pendidikan terkecil dari masyarakat di keluarga itu menjadi peran penting dalam edukasi untuk kejagaan narkoba ini di luar pemerintah ketanggung jawab besar untuk bersihnya generasi muda kita dari bahaya narkoba dan kami pernah di luar pemerintah di luar pemerintah sebenarnya kenapa anak kena anak kubah selain dia pengen coba-coba dan sebagainya atau dia terjerumus ada satu poin penting yang harus dipahami oleh pemerintah pengetahuan yang minum dari generasi kita jadi orang kalau tahu walaupun dia belum pernah coba dia tahu dampaknya tahu bahayanya dan ada edukasi kuat di masyarakat pasti mereka akan menjauhi diri tidak ingin mendekati atau didekati bagaimana biar edukasi itu masuk ke masyarakat langsung jangan menunggu hari-hari narkoba tetapi hari ini menjadikan satu pendidikan khusus ya deh di dalam pendidikan kalau tidak turku nasional tidak bisa memutuskan itu secara lokal aja deh daerah jadi pendidikan lokal lokal aja jadi mulailah dari SMP kalau bisa dari SD pengalaman kecil-kecilan dulu kemudian SMP diperkuat lagi SMA dengan dampak yang besar pengetahuan kuat pada masyarakat saya yakin angka narkoba narkoba akan pelan-pelan tutup kalau tidak ada yang makai maka bandar itu miskin gitu loh ini jadi satu lingkaran seta jadi goalnya ketika tidak ada yang makai maka bandar miskin dan itu gak pernah laku jadi narkoba karena dia gak laku mengendarin dia kemana-mana ketemu polisi jadi jangan sibuk dengan menangkapi bandar saja tapi pemakai adik kita yang korban-korban ini ini harus kita kuatkan edukasinya jadi pemuatan mereka biar mereka mencegah diri untuk mendekati narkoba kalau ini terjalin bandar dihentikan yang pemakai juga kita edukasi sebelum mereka terjumus atau yang sudah terjumus saya yakin dua ini tidak bergabung maka narkoba pelan-pelan akan turun dan ke depan insya Allah Indonesia akan bebas dari bahaya narkoba itu klimaksnya itu? klimaksnya jadi poinnya ternyata dokter Jam dan Abang Andika ini pengen banget sebenarnya langkah kita itu bersih narkoba pengen banget nih korban narkoba nih bikin coret-coretan sampai sumur hidup nyeselnya itu karena mabok gitu? iya mabok kan gak kerasa di gambar-gambar gambar-gambar wah begitu udah tua ngeliat anak udah SMP ya gitu apaan kalau masih kecil kan masih enak kan waktu 3 tahun ini boongan udah SMP kelas 3 anak aku yang kelas 3 SMP mau masuk SMA katanya mau dihilangin kapan bingung ilang sakit ya ini lah korbannya maksudnya salah satu dari kebodohan saya pada saat itu inilah salah satu kebodohan dari narkoba bikin gambar di tangan ini gak ada gunanya kalau ini kan jelas abis suntik vitamin kan lonsom kalau ini kalau ini micropaknya buang hilang badan sehat nah ini bagaimana itulah salah satunya kejelekan dari narkoba dan itu gak bisa dikembalikan lagi kalau mau saya puter flashback gak mungkin bisa juga sisa penyesalan aja emak nangis kalau ngeliat anak-anak tidur ya Allah atau ngebayanginnya udah jauh mikirnya udah jauh aduh besok-besok kalau anak pake narkoba bikin tato juga dong besok-besok kalau anak pake narkoba ingok ngapa papa juga pake dulunya nah itu itu yang rasa takut saya makanya sekarang guru terbesar adalah orang tua iya orang tua dulu karena sebelum dia keluar udah kita judge dulu iya di rumah begitu keluar dia udah udah takut wah bahaya nih keluarga gue karena bahayanya narkoba kalau anak kita keluar sudah pake pake terus lihat anak kumpul-kumpul di kamar kita perhati kumpulnya apa nih kalau tiba-tiba kumpul kan rame nyanyi-nyanyi di kamar kalau tiba-tiba kumpul di kamar bawa temen-temen diem aja bahaya jangan-jangan lagi bikin alat di dalam lagi ngerakit ciri-cirinya udah begitu ya ciri-cirinya pasti iya kalau kita punya temen dateng ke rumah pasti ngobrol ada suaranya iya atau gitar-gitaran atau ngobrol pasti kedengeran lah tiba-tiba dia sunyi aneh pasti mencurigakan itu orang tua ini salahin bukan orang lain salahin dari orang tuanya dulu kenapa gak bisa ngedidik baru nyalain anak orang kalau orang-orang zaman sekarang kan pasti nyalain anak orang agak geramain sama lo bukanlah diri kita dulu niatnya gimana orang tuanya ngedidiknya kalau saya kan emang bener-bener broken jadi gak ada orang tua jadi pada saat itu emang bener-bener ah gitu enggak kehilangan sosok itu iya makanya kita sekarang jangan sampai anak kita kehilangan sosok itu iya tadi diperkuat juga sama dokter jam juga kan mengenai masalah kencegahan ternyata paling dominan di keluarga sendiri iya pendidikan terkecil ini kan dikeluat juga kalau seluruh keluarga orang tua konsum dalam hal ini pemerintah juga gak payah sebenarnya iya bagaimana biar pemerintah juga tidak payah pemerintah juga harus punya program yang jelas dalam anak oba ini seperti tadi guru-guru masukin ya kan di pendidikan atau ada dong acara nasional di seluruh TV suasta maupun TVR di acara barang-barang apa selentak tapi betul-betul menayangkan bahaya nanteng iya jadi perang ini jangan tanggung gitu loh kalau bandar kita hanteng anak-anak kita kita cegah dengan apa pemuatan edukasi dan informasi sehingga mereka takut gitu iya jangan yang dipiralin tiktok pinjaknya tiktok viral maksudnya kita bahayanya anak-anak kita ke masyarakat Indonesia loh harusnya bahaya nanteng juga viral iya harusnya viral dong minimal ada apa saya setuju omongan kajian minimal ada program di TV lokal dulu nih di TV Lampung misalnya ada program sebulan sekali atau seminggu sekali tentang bahayanya narkoba iya terus di pendidikan juga penting kan dari SD begitu SMP kan iya SMP tuh baru mau belajar nakal bahayanya disitu karena sekarang kalau yang saya tahu sih beberapa sekolah mungkin baru dimulainya pada saat MOS ya mas orientasi siswa itu udah mulai tapi itu tatanan baru SMP dan SMA kalau SD kita memang belum banyak ya melihat itu siapa tahu nanti di provinsi Lampung termasuk ada juga yang mencoba untuk menyampaikan itu di tingkat SD nya sendiri mungkin jadi apa sebagai ini pertama pilot project ya untuk Lampung sendiri BNN Lampung buat program lokal ya gandeng TPR atau semua media-media lokal kita untuk satu pertayangan bagaimana sih bahayanya narkoba kalau bisa kasih gambar foto orang dapat narkoba detail walaupun secara HAM tidak ya kita tutup mata sehingga dengan gitu kan anak-anak takut dari anak ya iya kalau kita cuma cerita bahaya narkoba bahaya narkoba capeknya iya deh jadi ada visualnya sehingga anak-anak takut kita cerita-cerita gambar yang ada oh habis narkoba HIV coronation kuat jadi hubungan sangat kuat narkoba HIV sangat mesra hubungan ini kita kasih ya tapi tentu melindungi hak-hak azazi maka ya kan tapi tentu dengan izin mereka dengan yang dilehat kayaknya kalau dari gambar itu sesepakatnya orang udah mau mati karena makin narkoba kita panggil ya kan saya gara-gara makin narkoba mati dia direhat saat mereka lagi adiksi wah kayak gitu teriak-teriak mereka nah itu di videokan atau dirikan tayangkan sehingga masyarakat begitu kayak gitu iya kalau cuman cerita dari dokter tapi kalau dari pernah seperti ada yang kita mengalami orang juga sudah bisa menangkap tapi lebih menangkap lagi kalau dia lihat sendiri visualisasi kalau pertama gak pakai itu jelas lebih guling dia panas dingin kan gitu kalau ada gambarnya kita sambil ngejelasin ini contohnya enak kan kalau gitu cuma ngomong-ngomong aja bener kata kanjang capek aja gak masuk gak masuk termemori kalau ini kan kita cuci otak generasi kita ini loh bahayanya mem-NV dengan hal yang positif kita cuci otak kita cuci otak mereka dengan gambar-gambar dampak yang besar gitu gitu mungkin itu ya ya atau aja sih bener syukurnya saya siang hari ini ketemu dengan orang-orang yang luar biasa dengan motivasi sama-sama untuk ngebangun provinsi Lampung ini jadi provinsi Lampung yang bersih dari narkoba dengan segala macam upaya yang dilakukannya dokter Zam selaku penggiat antinarkobanya abang Andika ini juga selaku ya mungkin korban penyalahguna narkoba ya kan narasumber juga sekarang ini berbagi pengalaman dengan kita dengan harapan sama-sama untuk menciptakan Lampung yang bersih dari narkoba mungkin sekian dari kami soalannya ya war on drugs war on drugs semoga nantinya masyarakat Lampung bisa bersih dari narkoba amin sama kita war on drugs Lampung bersih narkoba bersih narkoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh